Kita ke informasi lain, pemirsa upaya percepatan optimalisasi pembangunan pada sektor ekonomi secara makro di Kalimantan Tengah terus dilakukan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah secara berkelanjutan. Ya, selain itu Gubernur Kalimantan Tengah memotivasi kaum milenial di Kalimantan Tengah untuk mempunyai tekad belajar dalam ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi tentang pertanian dan peternakan sehingga mampu menciptakan ketahanan pangan mandiri di Kalimantan Tengah. Upaya percepatan optimalisasi pembangunan pada sektor ekonomi secara makro di Kalimantan Tengah terus dilakukan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut diantaranya dengan melakukan penanda tanganan perjanjian kerjasama atau PKS dengan Institut Pertanian Bogor IPB di gedung Andi Hakim Nasution IPB Kamis 12 Januari 2023. Gubernur Sugianto Sabran menyampaikan, perjanjian kerjasama ini merupakan landasan bagi kedua institusi untuk melakukan berbagai kerjasama pada berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan perekonomian di Kalimantan Tengah. Nah, maka dari itu, kami harap bisa sebetulkan bahwa Kalimantan Tengah mungkin 5 tahun-5 tahun yang berdepan mengalami ke Sumatera. Nah, ini perlu penolong-penolongi, perlu orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan untuk mengubah yang buruknya betul-betul usap. Ini penting, semuanya setengah memen dan implementasi. 5 ini yang perlu dikatakan Kalimantan Tengah ke depan. Perjanjian kerjasama yang ditandatangani yakni pengembangan dan pemanfaatan sumber daya bidang kelautan dan perikanan, perjanjian kerjasama untuk penguatan kelembagaan dan pengelolaan bisnis badan usaha milik desa, sektor kehutanan dan sektor perkebunan, serta sektor pertanian. Sugianto Sabran mengatakan, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak perubahan pada keadaan global. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu membangun kerjasama dengan institusi lainnya dalam menggerakkan dan membangun berbagai sektor. Gubernur memotivasi kepada kaum milenial di Kalimantan Tengah untuk mempunyai tekad belajar dalam ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi tentang pertanian dan peternakan, sehingga mampu menciptakan ketahanan pangan mandiri di Kalimantan Tengah. Seusai penandatanganan PKS, Gubernur Kalimantan Tengah yang didampingi Ketua TPPKK Ivo Sugianto Sabran dan pejabat terkait menghadiri peresmian museum dan galeri IPB Future yang berlokasi di kawasan Institut Pertanian Bogor. Orang nomor satu di bumi tambun bungai ini berharap dengan adanya sinergitas melalui lima perjanjian kerjasama ini mampu diimplementasikan dan akan menjadi kekuatan di bumi tambun bungai, bumi Pancasila, tanah penuh keberkahan Kalimantan Tengah. Dari Bogor, Ridwan dan Asep, Fokus Gubernur Kalimantan Tengah, melaporkan. Tame Dari Bogor, Ridwan dan Asep, Fokus Gubernur Kalimantan Tengah.